Hai ya ya kadang-kadang kan orang hidup itu jauh muda sampai uang gitu terus enggak ada perubahan makanya kan kedewasaan seorang tidak dipandang oleh usia dari kematangan berpikir iya karena sering-sering memahami mengadari ya makanya kan belajar dari hal sepele dulu aja lah enggak sejajah air itu kita tiap hari minum ketika masuk ke tenggorokan kita kita rasakan Oh aku bisa salah membunuh aku aku di aku mandi dengan Tuhan Tuhan itu ya air ya semuanya itu yang usul alam itu Tuhan tapi Tuhan itu bisa berwujud ada wujudnya Tuhan itu Tuhan itu bisa mewujudkan bisa dilihat wujudnya apa cahaya-cahaya Tuhan Nur Ilahi yang dibilang Nur Ilahi itu Tuhan itu kalau menampakkan dirinya dia dengan cahaya kayak kecil kayak bintang gitu kayak moncorong itu putih warnanya sembuh biru nah itu Tuhan yang johonur cahaya-cahaya nggak ngisah ngaranin Muhammad kalau sedikit orang yang belajar sepulitual rela meninggalkan harta bahkan meninggalkan keluarga kadang-kadang meninggalkan pekerjaan hanya untuk belajar sepulitual ini kalau menjelaskan seperti itu bagaimana Apakah sepakat orang tersebut itu meninggalkan semuanya ya harusnya harus seimbang nggak boleh seperti itu yang namanya sepulit ya kalau kita punya tanggung jawab ya kita harus selesai kan kan gitu bahkan kita sepirit itu enggak harus bertepi di hutan lautan enggak harus kayak gitu di rumah aja bisa kok justru di dalam kehidupan sehari-hari kita belajar dari sepirit itu tadi ya obok esnya ngalah sekisah cedak ragu sialah nggak mungkin kan gitu terus belajarnya apa justru apa ketika orang hidup di hutan ya kan misalnya begitu dari hutan keluar dari area hutan dihidupkan ramai kaget nggak ya namanya perjalanan seperti ketika kita memahami perjalanan kita untuk dijadikan sesuatu pelajaran kan kita mempelajari dari perjalanan itu untuk dijadikan perjalanan itu namanya spiritualitas makanya kan hidup itu adalah pelat perjalanan bagikan perjalanan perjalanan itu adalah pelajaran dan pelajaran itu waktu yang namanya proses dan itu dan proses itu butuh kita analisa kalau kita sudah menganalisa kita akan menemukan hasilnya makanya saya pernah bilang hidup itu ada tiga pertanyaan apa bagaimana untuk apa ya kan Kenapa kita bertanya apa karena kita tidak tahu setelah tahu bagaimana ya bagaimana nanti tinggal penemuan kita kalau kita sudah tahu bagaimana untuk apa ya kan kalau sudah kita bisa menjawab untuk apa kalau orang Jawa bilang oh iyo ya sepilih itu dunia itu gini pelajaran yang namanya kalau itu nggak usah terlalu ribet gitu yang sederhana tapi sampai gitu betul kita mempelajari ini itu misalkan di mewela bentar ya nah ini lampu ini lampu ya misalkan ini kita tampakannya ini ada orang misalnya analogikan yang melalui melalui orang Jawa ini bukan orang Jawa yang yang pelajari ada dua orang satu orang Jawa yang satu bukan orang Jawa lah orang Jawa itu dikasih ini dikasih bahan ini terus yang satu ini dikasih kitab ya terus dari dua orang ini dikasih pertanyaan kamu saya kasih yang satu saya kasih bahan wah lampu ya satu saya kasih bahan kitab nah dari bahan yang aku berikan kamu harus bisa menjawab apa arti hidup itu apa apa sejatinya hidup itu karena bingung loh lampu orang Jawa dikasih lampu nih misalkan yang tak kasih lampu kue kudu ngerti sejatinya ngurib ya kan misalkan yang satu ini yang buka orang Jawa ini tak kasih kita biar kamu mengerti hidup nah aneh-aneh dok pijalan yang pikir kalau kita misalkan Gusti Allah memberikan ilmu seperti ini kan bingung ini lampu gitu ya kan ini kan lampu terus cara mengajari gimana kalau ini kan pasti jelas copy paste kitab kan kita aslinya kitab ini kita baca copy paste copy paste copy paste copy paste padahal di dalam kitab itu penuh dengan siloka nah menerima dengan mentah ya kan tapi orang Jawa orang Jawa modelnya gini belajarnya dari pengasaan diri pengasaan pola pikir eh namanya itu kecerdasan intelektual kecerdasan intelektual kecerdasan intelektual kan lampu ini sepilih ya saya analogin lampu lah ya ini lampu bisa nyala bisa nyala karena apa mas karena ada dua arus min dan plus plus ya nah produk itu kan energi kalau tegangan ketika menyala iya ya kok lampu bisa menyala karena ada dua arus plus dan minus ya ya kalau sudah menyala keluar cahaya nah gitu kan nah keluarnya cahaya itu tergantung arusnya ini menghasilkan warna apa dulu makanya dibilang Allah ya lu mah ya 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 cahaya gitu kalau kita bisa menghidupkan diri kita yang keluar adalah cahaya jiwa kita ya kan lah kok mana plus minus ya mergantin bingung yuki ini ini diibaratkan energi plus ini ya malaikat energi minus ya iblis ya jangan salahkan iblis kalau kita tanpa iblis kita nggak bisa hidup ya bener itu karena di dalam muatan itu ya ada atom itu ya proton dan elektron lah kan sudah jelas kan gitu ya kalau nggak ada ini nggak bisa ada kehidupan seperti itu atau motor ya lah motor harus ada plus minus karena apa kelistrikan energi kelistrikan dulu yang menciptakan lampu kendaraan itu menyeru kinerja alam semesta begitu juga diri kita makanya di dalam diri kita tuh ada dua arus ya artinya plus minus ya ada malaikat ada iblis iblis kamu ada sifat feminim karena maskin kan kalau tidak ada bahasa-bahasa seperti itu jadi banyak sekarang orang mengalahkan iblis kamu seperti iblis kita itu di dalam diri kita ada unsur iblis yang namanya anti kuat ya kan di dalam diri kita juga ada unsur malaikat yang namanya kuat makanya saya pernah membicarakan masalah ini itu ya kan maka ini terjadilah jadi ini setelah jadi keajaiban Tuhan itu itu mengeluarkan yang namanya partikel hyposon hyposon ini menghasilkan dua bentuk yang namanya kuat dan anti kuat itu beresal dari dari awal penciptaan dunia ini itu sudah diciptakan yang namanya unsur plus dan negatif kalau tidak ada itu tidak ada kehidupan kalau kita tidak diberi unsur malaikat di dalam diri kita orang tidak bisa hidup makanya jangan salahkan iblis nah caranya gimana harus bisa diseimbangkan karena apa sifat buruk itu ketika sifat kadar iblisnya terlalu banyak kelebihan biar tak insur malaikat pun juga enggak baik kalau kelebihan kebaikannya akhirnya orang jadi fanatik merasa bersih semuci suci merasa benar merasa pintar yang lain salah kan gitu karena di dalam ajaran sekarang itu ya yang saya lihat pada salah-salah persepsi menyalah-nyalahkan iblis di jalan di hidup kita enggak ada iblis enggak ada kehidupan gitu nah itu makanya adanya sifat negatif itu harus diseimbangkan ya seimbangkan makanya dibilang itu Ibu Perti ini Bopo Angkoso Ibu Perti terkandung dalam empat unsur alam Bopo Angkoso itu ya cahaya ilahi itu tadi makanya kita harus diemong harus bisa menselaraskan antara Ibu Perti Bopo Angkoso karena keadaan dunia ini sudah kehilangan identitas dengan langit Iya kan dunia ini sudah kehilangan dengan identitasnya dengan langit sedumur papat sedumur papat kalimau pancer asinak sejati ini gitu ya ya kita jamus kalimau sodo eh pustaka jamus kalimau sodo itu artinya mas dari kelima itu ada satu satu sodo ini iji yang diarami cahaya Tuhanmu oratik kalimat sahadat enggak dulu dari dulu enggak ada kata kalimat itu bahasa sasakerta kalimau sodo kenegak yang sahabatnya tunggal bahan tunggal makanya kita harus kalimau sodo itu harus menjadi suatu sifat tunggal gak ada huburi terpisah manakala ini terpisah dengan identitas langit ya wes dunia akan mengalami kehancuran secara global makanya orang belajar ini copy paste copy paste copy paste ini orang ngerti nggak nyampe-nyampe ini udah udah menemukan arti hidup ini belum analoginya seperti itu Nah orang Jawa itu cara mempelajari tentang kehidupan seperti itu kalau banyak orang Jawa yang pakai kitab pelajaran kopi paste copy paste copy paste orang pinter-pinter itu benar-benar pelajaran ya pelajarannya nyontoh terus nyontoh terus enggak pinter-pinter kan gitu kalau kita enggak mengasah kalau orang Jawa lampu jadi bahan barang sepele ada 3W lampu ini kamu belajarlah hidup dari lampu ini ya orang kalau belum tahu apa-apa kan bingung ya akhirnya otaknya di asa spiritnya juga dilatih akhirnya Oh ini toh ya kan akhirnya jawabannya Oh iyo Nah orang Jawa itu seperti itu makanya orang Jawa membuat suatu pengertian tentang kehidupan orang-orang selalu dibangun dalam bentuk raliyah yaitu kandungannya dalam jadi enggak ada ketulisan itu jarang jadi raliyah kita pelajari itu orang dulu memang enggak gitu memikinnya kayak aku ini dulu waktu itu sama yaitu yang berjeli biar Sinawa karo manukmu kan kan anggil aku aduh aku akhirnya sampai iya bener sampai aku tuh membuat pipa yang tak bikin ini ini Lenggah dan Yoni karena apa tuh simbol siwa kan gitu banget berantah ini ini seusaha penciptaan gitu makanya aku selalu tak bikin pipa itu biar ingat gitu loh namanya di lokok ini ya lokok disedot ya hidup itu disedot diserap diolah dianalisa diterapkan maksudnya Mas gitu nah itu hidup kan lu ini enggak jorok lu yuk ini gimana lu tanpa ini kita enggak bisa jadi kita ngomong lu kadang-kadang orang terlalu pikirannya Wah negatif gitu nah ini loh terlalu sempitnya pikiran kan belum makanya gini ini orang sama-sama berarti ulama atau kiai lah misalnya ya ini kiai ini kiainya itu hanya belajar dari kebaikan aja ya kan sedangkan kiai satunya dia pernah melewati perjalanan kehidupan yang buruk nakal mungkin ya nomor manit masa mudanya itu nakal setelah gitu itu ya setelah Pak sama-sama menjadi pandita itu pintar orang yang sudah mengalami buruk-buruk contohnya Sunan Kali Joko ya kan Masa alurnya Sunan Kali Joko kayak apa kan gitu baratnya makanya kalau kita melapak melapak mengalami masa muda yang buruk itu sebagian dari proses gitu jadi kalau kita belajarnya hanya baik terus akhirnya menjadi suatu soal kesombongan diri bahwa kita merasa diri kita baik kamu tapi kalau orang yang pernah melewati suatu kehidupan masa muda yang nakal atau pernah mempunyai suatu keburukan-keburukan masa orang muda kita berpikirnya Oh pernah merasakan seperti ini ya bisa memaklumi sesuatu ya akhirnya menjadi sesepuh yang mempunyai pola wikri yang lebih universal mempunyai lawasan jadi ngerti mana yang ngerti ini bener antaranya bener karo penol kan antaranya benar dan benar-benar benar dan gitu ya makanya kalau kita pernah melalak justru makanya sama-sama pandita ya yang satu pandita ini pernah melewati masa-masa Suramato dalam masa muda yang mungkin buruk ya sama-sama pandita ini belum pernah pasti orangnya itu lebih pintar ini dan itu bisa nyata loh banyak ya orang belajannya dulu masa lalunya buruk akhirnya jadi kiai iya nah